Belum maksimalnya gerakan dan sosialisasi ODF atau stop buang air besar sembarangan di Kota Tasikmalaya. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menggelar gebiar sanitasi dan deklarasi ODF di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong sanitasi aman di Kota Tasikmalaya segera terujud. Ratusan orang dari berbagai lembaga dan instansi di wilayah Kota Tasikmalaya mengikuti gebiar sanitasi dan deklarasi ODF di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Gebiar sanitasi dan deklarasi yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini guna menuju sanitasi aman. Pasalnya, untuk menyukseskan ODF perlu dukungan semua pihak. Asisen administrasi dan kesejahteraan rakyat Setda Kota Tasikmalaya Undang Hendiana menyadari, gerakan yang sudah dilaksanakan saat ini belum maksimal, sehingga gebiar sanitasi ini target menuju sanitasi aman bisa terwujud. Yang paling tidak kita mengedukasi masyarakat ya, termasuk juga memberikan ribut bagi para pelaku usaha, yang masyarakat yang telah berpartisipasi dalam upaya, apa namanya, ODF di Kota Tasikmalaya. Ini sebagai hujun menciptakan Kota Tasikmalaya. Gebiar ODF ini yang terpenting adalah kita ingin segera menuntaskan yang terkait dengan khususnya adalah Higien Sanitasi Lingkungan dalam hal ini adalah ODF. Dalam ODF ini, Kota Tasikmalaya seperti kita ketahui bahwa prosentasenya sampai dengan tahun ini masih ada di kisaran 61-63%. Nah ini kan satu hal yang harus kita tingkatkan. Selain deklarasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan menyerahkan sejumlah penghargaan kepada lembaga, tokoh, dan perorangan yang ikut andil dalam menyukseskan gerakan open defecation free atau stop buang air besar sembarangan di Kota Tasikmalaya. Terima kasih.